Halo semuanya, apa kabar nih? Balik lagi ke YouTube channelnya Ponybeaut Bersama aku, Fania Nah, hari ini aku mau bikin video Yang kalian request banyak banget Dan pasti kalian lagi tunggu-tunggu nih Jadi, aku mau bikin perbandingan Tentang dua serum hyaluronic acid Satunya brand lokal Dan satunya brand internasional Kalau kamu penasaran, jangan lupa tonton terus Videonya sampai habis ya Oke, jadi dua serum hyaluronic acid Yang aku mau bahas hari ini adalah Satunya dari 4skinsake Ini dia adalah brand lokal Nah, satunya lagi, ini brand internasional Yaitu dari The Ordinary Banyak banget kalian yang nanya Kak, bagusan mana sih kira-kira 4skinsake Atau The Ordinary Atau kakak tuh lebih mil yang mana Nah, hari ini aku mau bahas dua-duanya Nah, sebelum aku lanjut bahas perbedaan Dari serum hyaluronic acid 2 tadi itu Aku mau jelasin dulu nih tentang hyaluronic acid Jadi, hyaluronic acid ini berbeda Dengan acid-acid lainnya Kayak lactic acid atau salicylic acid Hyaluronic acid itu bukan acid yang mengeksfoliasi kulit Tapi justru dia adalah acid yang bisa melembabkan kulit kita semua Nah, menurut aku semua jenis kulit itu butuh hyaluronic acid Dan bisa pakai hyaluronic acid Karena kan pada dasarnya semua kulit kita itu butuh kelembapan Jadi, hyaluronic acid itu bisa menjaga kelembapan kulit kita Membuat kulit kita tetap sape Nggak kering lagi, nggak iritasi, nggak dehidrasi Karena ketika hyaluronic acid itu kita pakai Dia bisa melembabkan kulit kita dengan maksimal Pertama, kita mau bahas dari packaging-nya dulu Kalau kalian lihat, ini dua-duanya sama-sama dari botol kaca Cuma yang for skin sick itu botol kacanya tuh gelap Sedangkan yang ini tuh botol kacanya kayak agak bening kayak gitu Dua-duanya dapat pipet Dan ini ukurannya juga sama 30 ml Nah, jadi pertama kita bahas tentang yang The Ordinary dulu kali ya Menurut aku ini konsepnya sih menarik banget Apalagi kalau kamu lihat website-nya The Ordinary Dan kita semua tahu brand The Ordinary itu sangat singkat ingredients-nya Tapi penjelasannya itu benar-benar ilmiah banget Nah, konsep dari The Ordinary adalah Hyaluronic acid itu sebenarnya punya molekul yang besar Jadi sulit untuk meresap ke kulit kita Makanya di serumnya The Ordinary ini Dia pakai 3 jenis hyaluronic acid yang berbeda Dengan berat molekul yang berbeda Jadi ada berat yang paling berat Ada yang medium dan ada yang paling ringan Fungsinya buat apa? Supaya ketika serum ini dipakai ke kulit kita Dia nggak cuma sit ya Nggak cuma duduk di permukaan kulit kita doang Tapi benar-benar bisa meresap sampai lapisan dalam kulit kita Nah, makanya dia pakai hyaluronic acid dengan 3 jenis berat yang berbeda Selain itu, dia juga pakai hyaluronic acid cross-polymer Artinya hyaluronic acid yang cross-polymer itu Benar-benar bisa menjaga kelembapan di kulit kita Dia ngelok semua lembab di kulit kita Supaya itu nggak menguap dan nggak bikin kulit kita kering Nah, nggak cuma itu doang Bahkan dijelasin bahwa semua campuran yang hyaluronic acid yang tadi aku bilang Itu persentasenya ada 2% Nah, terus nggak cuma mengandung hyaluronic acid doang nih Dia juga ada vitamin B5 yang bisa melembapkan kulit kita lebih lagi Jadi saat kamu pakai serum ini Kamu bisa expect bahwa kulit kamu bakal lembab banget Karena penjelasan tadi yang aku jelasin ya Mereka pakai 3 jenis hyaluronic acid dengan berat yang berbeda Ditambah lagi ada hyaluronic acid cross-polymer Dan ada vitamin B5-nya Atau B5 Nah, kita lanjut bahas yang for skin shake ya Nggak seperti yang di ordinary Mereka nggak sebutin atau nggak jelasin Bahwa berapa persen sih hyaluronic acid yang ada di dalam serum ini Tapi kalau kamu lihat ingredients-nya Mereka sebut bahwa hyaluronic acid yang dipakai adalah botanical hyaluronic acid Artinya apa? Jadi hyaluronic acid yang dipakai disini itu diambil dari tanaman Jadi natural kayak gitu Nah, yang aku suka dari for skin shake ini adalah Dia nggak cuma hyaluronic acid aja Tapi ada beberapa ingredients yang justru beneficial buat kulit kita Menguntungkan buat kulit kita Contohnya yang pertama, dia ada witch hazel Kita semua tahu witch hazel itu bagus untuk kulit yang berminyak Karena dia mengontrol produksi minyak di kulit kita Terus dia juga ada green tea Yang bisa menenangkan kulit kemerahan Yang bisa menenangkan iritasi di kulit kita Dia juga ada MSM MSM itu sejenis sulfur tapi organik Yang bagus banget buat jerawat Jadi menurut aku dia nggak cuma melembabkan kulit Tapi memang bagus untuk kulit yang lagi bermasalah kayak gitu Nah, jadi kalau dilihat serum hyaluronic acid berduanya ini Dari for skin shake maupun dari the ordinary Ini lumayan berbeda ya Menurut aku kalau yang di ordinary ini memang fokusnya untuk lembab-lembab dan lembab Pokoknya mempertahankan supaya kelembaban itu nggak hilang di kulit kita Sedangkan yang for skin shake dia fokusnya juga untuk melembabkan Tapi selain itu dia ada ingredients lain yang memang untuk menenangkan kulit Yang bagus untuk kulit berjerawat Bahkan untuk kulit yang lagi iritasi Nah, menurut aku jadi bagusan yang mana Menurut aku sih tergantung dari kondisi kulit kalian Kalau kulit kalian kering dan normal Kalian mungkin memang cuma cari lembabnya doang Menurut aku yang di ordinary ini sih oke banget Karena dia memang berasa banget lembabnya pas dipake Nah, sedangkan yang for skin shake Kalau kalian punya kulit yang berjerawat Tapi kulit berjerawat kan butuh lembabnya juga kan Mungkin menurut aku kalian cocok untuk pake yang ini Karena kalian tuh nggak cuma dapet lembabnya doang Tapi juga dapet calming-nya, dapet soothing-nya Pokoknya menurunkan resiko iritasinya banget Ini oke banget Nah, kalau di kulit aku tuh yang mana Sebenarnya aku bingung sih untuk milih dua-duanya Karena aku kebetulan banget cocok pake dua-duanya Dan nggak break out Jadi nggak ada efek-efek negatif saat pake dua-duanya Kalau saat malam Karena kalau aku bangun tuh kadang-kadang kulit aku tuh kering Jadi kalau malam aku prefer sesuatu yang lebih menambabkan Yang lebih berat dari biasanya Aku akan pake yang ini Karena saat dipake dia bener-bener kulit aku tuh berasa kayak minum serum ini langsung Karena langsung lembab banget Tapi saat siang hari biasanya kulit aku tuh kan gampang merah-merah Karena kena polusi, kena matahari Biasanya aku akan pake ini Karena ini beneran bagus untuk menurunkan Kok menurunkan? Karena ini beneran bagus untuk meradakan kemerahan di kulit aku Nah sekarang kita ngomongin yang tekstur ya Aku mau buka dulu teksturnya dari For Skin Shake ini Nah banyak yang bilang ini teksturnya itu gupi, cenderung kental Dan aku setuju sih Karena dia memang kental Pas dibuka Tapi menurut aku setelah dia kena di kulit Dia itu langsung meleleh kayak air banget Jadi pas di blend ini Dia gak ada rasa berminyaknya sama sekali Ya kayak air aja gitu Dan karena teksturnya yang ringan Pas dia menyerep itu jadi cepet gitu Dia gak meninggalkan sisa-sisa kayak greasy kayak gitu Nah sekarang aku buka yang teksturnya yang di ordinary ya Nah menurut aku Dia pas dikeluarkan dalam botol Itu teksturnya keliatannya lebih ringan Tapi pas di blend ke kulit Dia itu agak lama nyerepnya Malah pas di usap-usap kayak gini Kita akan berasa kayak agak sedikit slimy-nya Mungkin saat meresap Dia agak sedikit lengket Sedangkan yang For Skin Shake ini ketika dia nyerep Ya bener-bener dia nyerep kayak air aja kayak gitu Tapi kalau yang di ordinary menurutku Dia butuh waktu yang lebih lama Ya gak lama-lama banget sih Paling 1 menit ya untuk bener-bener menyerap Tapi ya gitu Dia agak lengket Menurutku Nah seperti yang tadi aku bilang Yang di ordinary ini pas menyerap kan dia agak lengket kan Dan dia memang terasa agak sedikit lebih berat Lebih heavy daripada yang For Skin Shake Makanya aku lebih suka pake ini tuh pas malam hari Karena pas siang kulit aku itu kan berminyak kan Pas pake yang di ordinary ini Mungkin karena dia berat dan teksturnya memang lebih Agak sticky dan heavy gitu Kalau dipake siang dia malah bikin kulit aku itu tambah berminyak Jadi kalau siang biasanya aku pakenya yang For Skin Shake ini Karena dia pas menyerap ya memang langsung menyerap aja Dia gak ninggalin sisa apa-apa Tapi saat malam hari aku butuh sesuatu yang berat Aku akan pake yang hyaluronic acid yang di ordinary ini Nah menurut aku untuk pakenya kalian juga harus perhatikan nih Yang For Skin Shake ini teksturnya kan tadi aku bilang Pas di blend ke kulit itu dia kayak air dan langsung menyerap Ini bisa dipake di slot mana aja Biasanya aku pake di slot toner kadang-kadang Karena teksturnya yang ringan banget Atau ya kadang-kadang aku pake bener-bener di slot yang serum Nah sedangkan yang di ordinary ini Dia ada di petunjuknya dibilang bahwa Serum ini harus dipakai sebelum cream Sebelum moisturizer kayak gitu Nah makanya aku pake ini memang sebelum aku pake moisturizer Nah permasalahannya adalah Kalau aku pake ini pas pake sesuatu yang oily Atau misalnya pake facial oil Dia ini bakal peeling gitu Jadi kalau aku pake ini biasanya aku menghindari yang oil-oil kayak gitu Dan sesuai instruksi aja sih aku pake Memang aku pake ini itu sebelum pakai cream moisturizer Nah mungkin ada yang bertanya nih Aku kalau pake dua serum hyaluronic acid ini Salah satunya boleh dicampur dengan ingredients lain atau enggak Kalau jawaban aku sih jawabannya boleh Karena seperti yang tadi aku jelasin di awal Hyaluronic acid itu bukan acid yang mengeksfoliasi kulit Tapi dia adalah acid yang melembabkan Jadi kalau kamu mau campur pake serum vitamin C Atau kamu mau campur pake serumnya niacinamide Atau bahkan kamu mau pake serum yang exfoliator Jadi misalnya kayak AHA, BHA Dicampur sama hyaluronic acid itu boleh banget Nah menurut aku juga nih Kalau misalnya kalian itu skincare pemula ya Atau remaja yang baru nyoba-nyoba skincare Terus kalian lagi nyari-nyari serum Menurut aku serum hyaluronic acid itu adalah mungkin serum yang aman kali ya Karena dia memang bukan exfoliating Dia enggak menimbulkan iritasi Justru cenderung itu dia memberikan kelembapan di kulit kita Menjaga kulit kita tetap halus, tetap lembab Dan kelihatannya lebih sapel Jadi kalau kalian remaja nih Terus kalian lagi nyari-nyari serum Aku akan rekomendasiin dua serum ini Dan balik lagi tergantung kebutuhan kulit kalian Dan baca! Jadi kesimpulannya menurut aku Dua serum hyaluronic acid ini Dua-duanya bagus dan cocok Dan menurut aku sih memang Pada akhirnya tergantung kulit kalian itu butuhnya yang mana Kalau kulit kalian memang lagi terasa kering, ketat nih Dan butuh sesuatu yang lembab Aku akan rekomendasiin yang di ordinary ini Kalau kalian punya kulit yang kering Tapi juga berjerawat Sering bermasalah, iritasi Sering merah-merah juga karena asap dan polusi Aku bakal rekomendasiin yang For Skin Shake ini Secara pribadi sih kalau kulit aku Misalnya lagi memang pakai retinol Kan biasanya kalau pakai retinol kan kering kan Aku akan prefer yang di ordinary ini Tapi kalau kulit aku itu lagi buntusan, parah banget Lagi sensitif Aku akan pakai yang For Skin Shake ini Jadi pada akhirnya tergantung kulit kalian itu butuh yang mana Oke segitu dulu videonya Kalau kalian punya video request Perbandingan mungkin antara dua produk yang memang kalian tuh lagi bertanya-tanya Boleh komen di bawah Karena siapa tau dibikinin video untuk selanjutnya Dan jangan lupa dua serum ini Kalian bisa beli di websitenya PonyBeaut Websitenya itu www.ponybeaut.co.id Kalian bisa belanja disitu Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe YouTube channelnya PonyBeaut Dan like video ini kalau video ini membantu Dadah semuanya Terima kasih telah menonton